Pertempatan dengan hari Valentine yaitu 14 Februari 1999 WWF mengadakan pay-per-view in your house sebelum Wrestlemania dengan tajuk St. Valentine's Day Massacre Nama event ini mengacu pada sebuah insiden nyata di Amerika mengenai peperangan geng di tahun 1929 yang juga dikenal dengan nama yang sama Walau event ini hanya sebagai tambahan menuju Wrestlemania, beberapa hal yang bersejarah terjadi di event ini Perlu diketahui ini adalah event pay-per-view terakhir yang disertai judul in your house Setelah itu WWF tidak lagi menyertai sebutan tersebut dalam event pay-per-view mereka Anyway, event ini diselenggarakan di Memphis, Tennessee Ada 8 match yang siap dipertandingkan di acara inti dan tambahan 2 match dalam acara pre-show Sunday Night Heat 2 match utama yang paling ditunggu di acara ini yalah pertaruhan WWF title antara The Rock melawan Mankind dengan stipulasi Last Man Standing Match Stone Cold melawan Mr. McMahon dengan stipulasi Steel Cage Dimana pemenangnya akan mendapatkan match title main event di Wrestlemania Selain itu, feud lain juga menarik untuk dinantikan Seperti Val Venice dan Kane Shamrock untuk Intercontinental title Ditambah lagi China bersama Kane akan melawan mantan partnernya X-Pac dan Triple H Cerita menuju event ini sudah saya ceritakan detail di video sebelumnya Buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu ya Kejutan apa lagi yang akan diberikan Mr. McMahon untuk menghalangi jalan Austin menuju Wrestlemania Mari kita lanjutkan nostalgia kita di konten Gulat Rewind Attitude Tapi sebelum itu, saya mohon bantuan untuk mensupport channel ini dengan like video ini Subscribe dan komen yang banyak ya guys Semakin banyak view-nya, semakin sering saya uploadnya Karena konten seperti ini cuma ada di channel Gilang Wrestling Because you deserve it Sebelum acara pay-per-view, seperti biasa WWF menayangkan Sunday Night Heat sebagai pre-show-nya Vince McMahon hadir membuka acara dan Vince mengingatkan bagaimana dia bisa menang rumble dan ngepin Austin di role kemarin Austin menyaksikan di belakang layar dan Vince lanjut mengancam bahwa setelah match mereka Austin dan WWF tidak akan sama lagi Ia kemudian memberikan Austin kesempatan untuk memutus kontraknya sekarang juga agar tidak perlu jadi match Karena Austin tidak datang sendiri ke ring, Vince yang akan mencari Austin Terlihat Austin marah di belakang Karena Road Dogg Cidra, WWF memutuskan untuk mengosongkan title hardcore dan match Road Dogg melawan Osno dibatalkan Jadinya malam ini Osno akan melawan Bob Holly untuk menentukan juara baru FYI, cerita Cidra Road Dogg ini merupakan storyline dan seseorang yang belum diketahui menyerangnya di locker room pada RAW kemarin Sebuah mobil limousin tiba di arena, tidak tahu itu siapa Seorang penggulat legend Dominic Denucci hadir menemui Mankind Ia membawa Bob Beckland dan Iron Sheik yang juga mendukung Mankind untuk mengalahkan The Rock Match pertama, Tess ditemani Big Bossman melawan Viz Cera ditemani Midian Viz Cera yang lebih dominasi dengan bobot tubuhnya berhasil kasih splash dan hampir menang Tapi Bossman ganggu dan DQ deh Ia lanjut hajar Midian dengan pemukulnya Di belakang, Billy Gunn dibawah cara tentang persiapannya menjadi wasit malam ini Sementara Drog lagi milih-milih cewek untuk mijitin dia malam ini guys Setelah nge-cast mereka semua, dia bilang semuanya tidak memenuhi kualifikasi Kemudian Jerry Lawlor masuk dan ia panggil Debra dan nanya soal Ivory yang akan jadi saingannya Debra malah panggil Ivory untuk menawarkan sesuatu Gimana kalau matchnya nanti jadi 3 lawan 3 saja Debra ikutan dengan Jerry Jarrett dan Owen Hart melawan Ivory bersama Dilu dan Henry Ivory menolaknya, dia bilang tag team title match akan tetap terjadi Dan Debra jangan coba-coba mengganggu atau nanti akan dirobek-robek bajunya sama Ivory Yaudah deh berantem mereka, terus dipisahin sama para lelaki mereka Michael Cole nyamperin Austin nanyain keputusannya terhadap tawaran McMahon tadi Sementara Billy Gunn disamperin adiknya Shembroke si Ryan Ia digodain gitu, apa mungkin ini ulah Venice untuk mempengaruhi Billy? Next, Tiger Ali Singh akan memelawan Billy Gunn yang hadir ditemani Triple H dan X-Pack Wasit tempat pingsan karena hantaman, Billy tidak bisa pin, Venice datang untuk bantu hitung Shembroke juga datang untuk mengajar Venice Keliatannya Venice mau mengambil hati Billy Gunn guys Tapi gak mempan, Billy hajar dua-duanya Saat keduanya ada pukul di bawah, Bosman dan Tess memisahkan di X pun selebrasi di atas Di belakang, Vince kembali menekankan tidak boleh ada corporate team yang ganggu matchnya nanti malam Atau akan dipecat Saat Mankind lagi latihan bareng Legend tadi, tiba-tiba The Rock datang mengajar Mankind Sebelum hit selesai, Vince kembali datang Dan ia bilang waktu Austin untuk memutus kontrak malam ini sudah habis Ia bahkan menghitung mundur untuk memastikan Austin tidak datang Tapi yang datang ternyata komisioner kita, Shawn Michaels Ia hadir untuk mengolok Vince Vince bilang Austin cuma bisa sembunyi di bawah ketekmu Ya keluarlah sih Austin Vince sempat meludah ke dirinya dan Austin berjanji akan mengajar Mankind habis-habisan Dan membuatnya berdarah dan kelar deh hit Sampailah ke acara utama Saint Valentine's Day Massacre in Your House Penonton dan komentator bersemangat Match pertama, Goldust melawan Blue Dust Belum selesai dengan transnya, Goldust sudah tidak sabar menghajarnya Ia jelas mendominasi Blue Dust hanya selling dengan ekspresi konyolnya Kehadiran Blue Dust dalam view ini jelas hanya jadi tambahan hiburan saja Goldust mau kasih setter dream di tanggis Blue Dust Ia kasih moonsault tapi Goldust menghindar Kasih curtain call dan menang dengan mudah Biar puas, kasih setter dream dulu deh Match kedua, hardcore match untuk memperebutkan hardcore title Ini pertarungan antar member Job Squad yang terpercik di episode sebelumnya Pertarungan berlangsung hingga ke belakang dengan semua alat yang ada digunakan Perlahan mereka menuju keluar arena di pinggir jalan guys Kemudian sampai ke pinggir sungai dekat venue Udah berasa match hardy compound ini Dan mereka lanjut bertarung basa-basa di sungai Mississippi Sampai di ending Bob Holly berhasil menggulung All Snow dengan jaring besi dan pinfall Holly menang menjadi juara hardcore yang baru Ia masuk kembali ke arena untuk selebrasi kemenangan Sementara All Snow masih terjebak Dan ini jadi jikal bakal Bob Holly menjadi hardcore Holly guys Undertaker dan pasukannya terlihat sedang berkumpul di suatu tempat Ia berpidatut dan memberi semangat ke Mideon yang akan match lawan Bosman malam ini Dan ia menekankan kalau keyakinan dan tujuan hidup mereka akan dimulai malam ini juga Match selanjutnya Bosman masuk untuk melawan Mideon Pertandingan terlihat sama kuat Mideon bisa memberikan perlawanan yang dibutuhkan Walau Bosman terlihat lebih bisa menguasai match Hingga ia bisa kasih sideslam dan kunci Ia menang dengan meyakinkan Saat ia mau hajar pakai pemukulnya Member ministry pada datang mengepung Terus lampu mati Musik Undertaker berkumandang Saat ia masuk Semua pasukan sudah mengajar Bosman hingga tak berdaya Kemudian mereka angkat bersama untuk dibawa ke suatu tempat dengan perintah Undertaker Kemana Bosman mau dibawa itu? Match berikutnya D'Lo Henry ditemani Ivory akan melawan tag team champion kita Jared Owen ditemani Debra Ini mempertaruhkan title tag team Karena ini Valentine sexual chocolate kita mau kasih hadiah ke Ivory Match berjalan imbang Mereka saling menyerang bergantian Setelah beberapa menit beradu cukup intense D'Lo siap untuk memberikan hempasan mautnya Akan tetapi ada Debra yang coba mengalihkannya Ivory tentu tidak tinggal diam Ia marah D'Lo coba memisahkan Wasit fokus ke mereka Sementara Henry dihempas pakai gitar di kakinya oleh Owen Jared tinggal kasih finger 4 dan retain deh Rencana Debra berhasil Henry yang jadi korban Sesuai janji Ivory robek-robek itu baju Debra karena mengganggu Dan mereka dilarai lagi FYI cedera lutut Henry kambuh di match ini Dan setelah ini ia terpaksa harus off selama beberapa bulan Mankind diwawancara di belakang Dan merespon apa yang D'Lo lakukan di hit tadi Tapi Mankind bilang itu gak ngaruh Dan ia sudah merencanakan sesuatu untuk D'Lo agar tidak berani macam-macam dengannya Match selanjutnya Intercontinental Title Match Feud antara Venice dan Shamrock tengah berlangsung selama beberapa minggu Dimana sang adik Kayvab dari Ken Shamrock Ryan juga ikut terlibat Ia tergoda dengan Val Venice dan menjalin hubungan Shamrock yang masih beringas memancing emosi Billy Gunn yang bikin Venice salah paham Alhasil Billy melibatkan dirinya menjadi penentu keputusan yaitu Wasit bagi match mereka Billy sang Wasit masuk dulu Disusul Venice yang masuk ditemani adik Shamrock Disusul Shamrock yang gak mau buang-buang waktu Langsung hajar aja Tapi Venice bisa atasi Selama pertandingan jual beli serangan antara pegulat Billy Gunn menjalankan tugasnya dengan baik Akan tetapi di suatu titik Shamrock bisa kunci dan Billy Gunn hitung pelan Dan ia berhenti di hitungan ketiga Tentu ini membuat Shamrock kesal Venice jadi bisa kasih slipper hold Apakah Billy Gunn berat sebelah ini? Setelah lanjut berjibaku Shamrock berhasil angle lock Venice berusaha roll break dan Ryan bantu dirinya Shamrock marah ke adiknya yang kurang ajar itu Dan ia tampol labangnya itu guys Billy Gunn coba menahannya Shamrock yang emosian malah menampol Billy Gunn Ya dibales lah ya Billy naikin Shamrock ke atas Venice lanjut ngasih roll up Billy yang masih kesal langsung hitung Secepat kilat dan kita dapat juara interkontinental baru Dengan mengejutkan Shamrock kesal Ia susul Billy dan hajar dia di entrain Sementara Venice selebrasi di atas Shamrock pergi Billy yang ditinggalkan lanjut ke atas dan hajar si Venice Ini menunjukkan bahwa dia tidak memihak siapa-siapa Dia hanya kesal dengan Shamrock Next match penting DX vs Corporation malam ini Sejak keputusan China mengienati DX dan gabung Corporation DX tetap solid satu sama lain Kane dan China diutus McBehan untuk mengurus Triple H dan X-Pac Maka terjadilah match ini Triple H dan X-Pac masuk duluan Di susul Kane dan China secara terpisah Komentator menyebut bahwa ini pertama kalinya wanita terlibat secara penuh dalam match laki-laki di WWF Terlihat Triple H pakai kaos China dan menyobeknya sekaligus menggambarkan bahwa China telah merobek hatinya Triple H dan X-Pac mencoba bergantian menyerang Kane Kemudian China masuk coba dominasi tapi mau di counter Broco Buster China kabur Kane lanjut ngetek sendiri China agak kesal tapi gak apa-apa lah Saat Triple H dikuasai Kane China masuk dan hajar Triple H Ia counter suplex dan kasih bodi slam Sulit bagi X-Pac dan Triple H untuk menghajar Kane sendirian Mereka harus kerjasama Saat X-Pac bisa tangkis Kane di bawah Ia ambil kesempatan untuk hajar Shane yang standby mengejek di kursi komentator Terdiam dia Kemudian X-Pac lanjut jadi bulan-bulanan Kane dan China Saat ia bisa counter China, Triple H masuk dan dominasi China lanjut diajar Triple H Kane menyelamatkan Saat Kane fokus dengan Triple H di bawah X-Pac bisa kasih Broco Buster ke China Ini jadi klimaks yang mantap guys Tiba-tiba Shane serang X-Pac tanpa dilihat wasit X-Pac yang kesal menyusulnya ke belakang Triple H tertinggal sendirian Tapi ia coba handle Kane China siap di pedigree Triple H Tapi Kane bisa kasih chokeslam China diseret dan wasit hitung Dan kelar deh Corporate team berhasil kalahkan DX Ambulan sudah bersiap di depan Saatnya last man standing Rivalry antara Mankind dan The Rock Dalam memperbutkan WWF title ini Terjadi sejak tahun lalu Mankind berkali-kali dicurangi Tapi berkali-kali juga Ia bisa rebut kembali Hingga kemarin Ia bisa menang lawan The Rock Dalam acara half time hit The Rock kemudian mengajukan last man standing Pemenang akan ditentukan dengan hitungan 10 Jika pegula tidak bisa bangkit berdiri Ia kalah Seperti prediksi Match sebagian besar terjadi di luar ring Klimaks besar pertama Mankind kasih DDT The Rock Di atas meja di area penonton The Rock digotong ke sana kemari Dan kasih DDT di atas lantai Lanjut ke atas ring The Rock sempat menguasai Tapi Mankind kasih paham lagi Ia hempas The Rock dari atas ring Steel Step dilempar masuk Mau lempar tapi ditangkis The Rock lanjut hajar Terpake kursi bertubi-tubi Ke arah kaki yang sakit Tapi Mankind bisa kuasai setelah itu Saat Mankind mau hempas di atas meja The Rock counter dan terlihat menyakitkan Ditambah lagi Mankind dihempas dengan Steel Step Ia masih juga bangkit Corporate elbow dilakukan Mankind masih bangkit Saat The Rock tidak fokus Mankind kasih mandible claw Wasit terjatuh ke bawah The Rock pingsan Tapi Wasit juga pingsan Jadi tidak terhitung itu Harusnya udah menang sih Mankind mungkin The Rock bisa bangkit Kasih low blow dan DDT Lanjut pukul pake kursi Counter Mankind dengan DDT di atas kursi Tidak berhasil juga Mankind kasih mandible The Rock bisa counter Ia kasih rock bottom itu Setelah bangkit Mereka saling pukul pake kursi Dan tepar lagi Wasit lanjut hitung hingga 10 Tidak ada yang bangkit Berarti matchnya draw Karena keduanya sudah pingsan Ya Mankind masih champion lah Penonton teriak bullshit guys Ia sih endingnya menyebalkan Padahal matchnya seru banget Wasit dan tim medis berdatangan Mereka mentandu The Rock Dan Mankind menuju ambulan Secepat mungkin Untuk perawatan lebih lanjut WWF menunjukkan betapa Impactfulnya serangan kursi tadi Sampailah ke main event kita Cage Match Austin vs McMahon Setelah kalah di Royal Rumble Austin tetap bisa dapat Kesempatan match di Rosalmania Karena bantuan Shawn Michaels Serta Mr. McMahon yang memutuskan mundur Dari status penantang title Agar bisa menyerang Vince lebih leluasa Austin minta match lawan Mr. McMahon Untuk mempertaruhkan status penantangnya di Wrestlemania Stipulasi Cage Match memberikan Vince opsi Untuk menang dengan kabur dari kandang Awalnya ragu Tapi Vince semakin yakin Bisa melawan Austin Dengan rencana yang sudah ia siapkan Ia bahkan melarang member corporation Untuk terlibat Apa sih yang ia siapkan? Kandang besi klasik berwarna hitam Telah siap dipasang Mungkin ada yang bertanya Kenapa tidak pakai steel cage Seperti episode Raw kemarinnya Kenapa pakai yang ini? Sepertinya memang ini lebih aman Untuk skenario yang disiapkan Untuk match ini guys Tidak terlalu tinggi Dan mudah untuk dipanjat Austin masuk dan bersemangat McMahon masuk dengan PD-nya Ia langsung memanjat dengan mudah Ngejek-ngejek dari atas Tapi malah turun lagi Mau masuk lewat pintu Nggak jadi Mau masuk lagi Nggak jadi Ngeselin guys Pas dikejar Austin Akhirnya dia masuk Tapi ia halangin Austin untuk masuk Apa-apaan ini? Tidak mulai-mulai matchnya dong pak Austin coba masuk dari atas Tapi tetap ia halangi McMahon Sepertinya rencana McMahon adalah mengulur waktu Saat Austin lompat ke bawah Ia seperti tidak sengaja terkilir Sepertinya serius Wasin ngecek dan ini bikin McMahon happy dan PD keluar buat ngecek Tapi it's Kena prank dong Dihajar Austin dia disitu Ini matchnya belum mulai ya guys Abis si McMahon diajar Tapi ia sempat dapat menyerang dan mencoba kabur Dan pertarungan berlanjut di area penonton Dan digiring kembali ke samping ring Vince nggak bisa melawan sama sekali guys Puas banget Austin ngehajar dia Penonton juga puas Saya pun puas Sampai di momen klimak Saat McMahon mencoba mancat Austin mengalangi dan ia jatuhkan McMahon langsung ke meja komentator Dan hancur guys Gila ini pak tua Ia terhempas maksimal itu Bayangin kalau ini kandang besi yang dipakai di Raw sebelumnya Pasti impactnya lebih ngeri kan Vince pingsan guys Austin happy di dalam Tim Madis datang bawa tandu Dan siap membawa Vince keluar Sementara di dalam ring Howard Finkel mau mengumumkan pemenang Austin rebut mic-nya Kayaknya dia nggak mau matchnya kelar begitu saja Austin bilang kalau tidak mungkin matchnya berakhir Matchnya aja belum mulai Dia nggak mau dinyatakan sebagai pemenang Dan jelas dia nggak mau McMahon bisa pergi dari sini begitu saja Sorry ye Dia lanjut nanya ke tim Madis Apakah Vince masih bernafas Karena masih Austin mau lanjut masukin Vince ke dalam Untuk mulai match Tim Madis dorong tandu Dibubarin Austin Dia dorong itu McMahon terjatuh dia Dihempas lagi dan lagi Dan dia masukkan ke dalam Dan pada akhirnya Bell dibunyikan Match dimulai Ia langsung serang Ia lepas neck brace itu Ia lanjut hajar lagi Berulang-ulang kali McMahon yang pingsan Siap ditinggal Austin keluar Untuk menyelesaikan match Saat Austin keluar belum turun ke lantai McMahon memancing dengan kasih jari tengah Austin nggak jadi turun itu Ya lanjut masuk lagi Akan tetapi Tiba-tiba McMahon bisa kasih low blow Dan mau keluar Manjat kandang Tapi dialangin Austin Dan dijatuhkan dari atas Gagal McMahon Ini suara jari lowler Sampai serak guys Teriak terus McMahon akhirnya berdarah Setelah diempas berkali-kali Saat Austin mau keluar dari atas Tinggal lompat aja itu McMahon masih aja mancing Austin masuk Dengan ngasih dari tengah Kedua tangannya Austin masuk lagi dong Dia hempas lagi dan lagi Hingga ia bisa kasih stunner Dan McMahon sudah tidak berdaya guys Lalu tiba-tiba Dari dalam ring keluar Seseorang berbadan besar Berambut panjang Menghajar Austin Komentator menyebut dia sebagai Paul White Yang telah dikenal di skena gulat saat itu Sebagai The Giant di WCW Malam ini Ia resmi debut di WWF Menjadi bagian dari Corporation Dan nanti akan berganti nama Menjadi The Big Show Jelas McMahon bakalan menang lah ini Sebelum itu McMahon menginstruksikan Paul Untuk lempar Austin ke dinding Akan tetapi Karena lemparannya terlalu keras Dindingnya sampai lepas Austin jadi bisa keluar guys Dan ia dinyatakan sebagai pemenang Senjata makan Tuan Anda Vince Rencananya gagal total Nangis dia Austin menang Paul White mah diem aja Dia cuma jalanin perintah itu Dan Stoneclaw sudah jelas dapat match Main Event perebutan WWF Championship Di WrestleMania 15 Dan St. Valentine's Day Massacre In Your House berakhir Secara keseluruhan Pantaslah show ini disebut Sebagai show yang biasa saja Terkesan tidak spesial Walau begitu Beberapa match seru Patut diapresiasi The Rock melawan McMahon yang penuh aksi Dan adu fisik Tapi sayangnya Endingnya menyebalkan Match ending memang Tidak diharapkan Akan kompetitif Tapi momen memuaskan Austin mengajar McMahon Habis-habisan Sudah cukup memberikan Hiburan maksimal Kehadiran Paul White Tentu mengejutkan Dan membuat show ini Cukup bersejarah Nantikan cerita Attitude era selanjutnya Cuma di channel Gilang Wrestling Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton